Di Tebas ya, ini kurang tahu tapi ada salah satu desa yang dari salah satu calon peserta Pilkades itu tidak mau mendapat tangani berita jara hasil penghitungan Karena kan ya katanya ada kecurangan-kecurangan apa dan sebagainya Tapi kalau gangguan kamtip mas secara keseluruhan ya Kamtip mas secara umum tidak ada alhamdulillah ya semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar Dan rata-rata warga kita khususnya Sambas sudah melek, sudah familiar dengan cara-cara pemilihan umum secara langsung ya Nah ini salah satu keuntungan kita juga di Kabupaten Sambas Sehingga nanti untuk 2020 pada saat Pilkada Bupati ya kita tidak terlalu sedikit lagi Masyarakat sudah pintar dan melek bagaimana melaksanakan pemilihan umum secara langsung Pak Taka yang tidak melakukan pendatangan itu seperti apa nanti? Nah nanti itu prosedurnya dari panitia pemilihannya Yang penting mungkin ada saksi yang melihat disitu ya mungkin tetap disangkan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!